memang cuma baru ITB, kalau ada yang mampu saya kira silahkan saja boleh itu jadi model website kayak ITB punya tapi itu beberapa propinsi ya jadi sesuai dengan seperti itu kira-kira dia jadi, jadi saya kira itu bagus yang di posting oleh cuma apakah ITB mau meminjamkan ruang itu untuk kita pakai dan merubah ruang itu menjadi peta, petanus antara jadi video tetap kita bikin setiap apa yang dipunyai oleh masing-masing fakultas dan itu ditempel disitu, pas masuk Manado, Sulawesi Utara ke Pulau Sulawesi Utara klik Manado, keluar unsrat keluar video itu, jadi sudah gitu jadi langsung video 3 menit itu kira-kira seperti itu, kalau lalu kan cuma kotak-kotak Zoom ini lain tampilan, kali ini kita di web, jadi orang buka web jadi nanti ada yang diatur, coba nanti bisa bisa, bisa, kalau ada ITB yang bisa menjelaskan itu lebih bagus saya kira itu aja, atau ada yang lain yang mampu membuat seperti itu dan pasti kita siapkan video atau kalau Anda itu tidak terjadi ya bisa seperti di asal, kalau malu aja ruang-ruang Zoom saya kira itu aja dari kami, terima kasih terima kasih Pak Fabian saya rasa sudah mengerucut video tetap kepada Bapak Dekan Teknik dan hadirin sekalian video-video terbaik yang terbaru, yang inovasi teknologi yang membanggakan kita ingin Presiden lihat prestasi ke teknika Indonesia inovasi teknologi khususnya dari para Dekan bagaimanapun teknisnya kita akan bicarakan secara khusus, mohon Pak Fabian juga siap membantu bagaimana teknik terbaik dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang siap menjodorkan diri mungkin ada konsep yang pasti kita ingin di pembukaan di tanggal 10 Agustus itu bermakna dan kita ingin FDTI menjadi perkat bagi semuanya ya oke silahkan, siapa lagi? saya tanya Pak Dekan UI itu kemarin membuat satu prototype itu bagus juga untuk virtual exhibitionnya jadi seperti yang di ITB itu ini sepertinya kalau kita bisa berikan penugasan ke adik-adik mahasiswa yang biasanya di arsitek ya bisa membuat 3D itu itu yang dosen dan mahasiswa yang mengerjakan itu sangat sulit itu ya sangat berat karena sepertinya yang lalu saya sampaikan di forum FDTI juga ya Pak Pak Propnijam ya itu kita kan industri besar sedang kita itu kebanyakan dimiliki oleh asing gitu kan ya sekarang ini dan kalau bicara dari konglomerasi Indonesia kebanyakan bergeraknya di komoditas maupun di perannya tapi momentum ini tadi saya sangat senang salih dengar dari Pak Dirjan bahwa kita harus berani oke Bapak Ibu sekalian siapa lagi yang ingin menyampaikan oke yang pasti ya nih ya dari pembicaraan kita ada pameran virtual ya tinggal model pamerannya seperti apa kita berharap yang terkait dengan pendidikan tinggi itu dikoordinasikan oleh Kementerian Ristek Dikti yang tentu saja dibantu oleh FDTI ya sama dengan format yang lain kemudian di luar pendidikan tinggi mungkin kita bisa dibantu dengan brain ya ini saya pribadi sifatnya masukannya bukan sebagai sekian FDTI saya berpendapat karena kalau kita bicara hak teknas kita tidak bisa lupa sosok Pak Habibie sebagai menristek jadi menurut saya siapapun menristek itu komandannya kalau bicara terkait hak teknas nah ini kan ada masukan saya juga masukan saya di pembukaan ini setidaknya ditambahkan ada kunjungan virtual itu satu terus yang kedua kalau memungkinkan ada launching lantek ya terus yang ketiga ini kan sebenarnya kalau datang presiden siapa tuan rumah utama ya kan itu kita mungkin tuh keputusan Pak Dirjen dan lain-lain itu yang akan bahas seperti itu tapi kalau menurut saya karena menteri itu adalah pembantu presiden dan kalau bicara riset dan teknologi maka menteri adalah orang yang paling bertanggung jawab itu saja barangkali nah ini kita mungkin nunggu masukkan dari teman-teman sekaligus arahan dari Pak Dirjen kira-kira versi dikti bagaimana format acara yang tentu saja waktunya singkat dalam selamat menikmati selamat menikmati